Polda Metro Jaya Jumlah korban meninggal pada kasus pembunuhan berantai Wawon CS masih sembilan orang. Polisi masih terus mencari sejumlah tenaga kerja wanita yang sempat berhubungan dengan Wawon CS. Beberapa orang sudah ditemukan dalam keadaan selamat dan akan menjalani pemeriksaan. Kami pun masih mencari TKW-TKW yang lain yang masih belum ditemukan dan alhamdulillah ada beberapa yang sudah kami temukan dan sudah berjalan di Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan. Tetapi kami terus mencari karena seperti disampaikan oleh Polda Metro ini adalah misi kemanusiaan dan kami akan proaktif untuk mencari korban-korban yang belum ditemukan dalam hal penipuan termasuk pemeriksaan dari Wawon. Selain itu Polda Metro Jaya juga menggandeng Komisi Pelindungan Anak Indonesia Kota Bekasi untuk memberikan pendampingan terhadap seorang anak yang nyaris menjadi korban pembunuhan ayah kandungnya sendiri, Wawon Erawan. Hingga saat ini bocah perempuan berusia lima tahun ini masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Raden Said Sukanto, Kramacati, Jakarta Timur akibat menenggak racun dari ayahnya. Sang anak yang berinisial NIS tersebut merupakan putri dari pernikahan Wawon dan Aimai Muna. NIS ditemukan terkapar bersama ibu dan dua kakak dirinya, usai menenggak kopi beracun yang disiapkan ayahnya di rumah kontrakan mereka di Ciketingudik, Bantar Gebang, Kota Bekasi beberapa waktu lalu. Ini di bawah pengawasan dari KPHD ya, Komisi Perlindungan Anak Daerah di Bekasi Kota. Untuk menghilangkan traumatis dan menghilangkan memori yang sifatnya ini ada penanganan krisis. Namun pihak warga sudah dihubungi dan koordinasi dengan Polres Metro Bekasi Kota dan bersedia untuk merawat, tentu ada mekanisme yang nanti di tangan dari KPHD di Bekasi Kota. Saat ini Polda Metro Jaya telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni Wawon Erawan, Solihin alias Duloh, dan Dede Solehuddin dalam kasus pembunuhan berantai ini. Tim Liputan, CNN Indonesia. Sampai jumpa di video.